hai hai Oh iya Allah Wah Awas Terima kasih Terima kasih Awas Assalamualaikum Assalamualaikum Masuk 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 Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Waalaikum ketemu lagi dengan channel matajahid Alhamdulillah wassukurillah saya diberi kesehatan sama rekan-rekan kita disini ya dan saya disini ditemani sama Fisabdo Edan sama si Raksa Dewa dan warga sekitar sini dan saya akan bertanya ini kepada warga di sini ini apa yang pernah ada kejadian aneh nggak di sini ini dengan siapa ini dengan rahmat itu dengan Denny teteh ayu Ayo disini kita kalau bincang-bincang dulu ya sebelum apa kita nyelusuri lebih dalam lagi yang bisa saya bertanya maju yang ini Ayo pernah ekroponya coba pernah enggak di sini eh apa mendengar suara-suara aneh atau ada melihat gangguan-gangguan yang seperti siapa gitu kalau melihat pernah seperti sosok wanita atau baju putih wanita pakai baju putih rambut panjang-panjang tapi lokasinya di di hutan ini ya bukannya di sana waktu itu mungkin sosok itu Oh pernah terlihat apa ada interaksi enggak ke badan ayu cuman lihat lihat doang organisasi pernah pernah tapi saya enggak sadar dan yang yang tahu cuman suami tapi enggak ada kebadan atau gimana kayak penuh pegal-pegal atau berat ya kalau interaksinya gimana itu akan organisasi pertamanya sih waktu dia melihatkan ya melihat dulu sosok yang itu wanita itu wanita dan 2 menit kemudian dia itu sampai kesukupan oke bersama-sama kenyataan kesini nyakar ke badan saya nyakar ke badan ayah ya itu cukup lama itu kesurupannya lama-lama tapi di lokasi ini Oh pernah juga ada yang yang apa gitu selain itu kalau saya sih kebetulan belum pernah temuk orang lain mendengar seorang nangis serapa ketawa-ketawa gitu sering-sering di sini ini juga udah-udah berasa ya energi-energi yang ada di sini mungkin Oh ini rekan-rekan di sini juga ya pernah di sini merasakan apa enggak belum belum pernah belum pernah cuman eh sayo aja ya sama Mata gaib mungkin sekarang saya akan bertanya ke kiraksa dewa gimana kiraksa dewa ini ini cukup positif di bawah positif di bawah itu positif ada sesuatu makhluk makhluk ya atau ada enggak enggak ada itu enggak 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 ada kepala jadi badannya uh ya penisah mata di sini ada kata kiraksa dewa ada sosok makhluk yang badan doang yang enggak ada kepalanya di bawah sana ya ya gimana kita do sini ya kalau saya intaksi dan lebih disini ya disini ada dua dua sisi gerbang ya jadi gerbang positif gerbang negatif gitu nah kebanyakan sih yang positif ya jadi terbelah gitu nah seperti itu saya coba ntar kita interaksi ya gitu boleh ya yuk pengen diinteraksi saya merasakan energi yang disini aja gitu atau A gimana gitu saya di pengembaran dulu kita pengembaran dulu aja ya pengembaran dulu aja ya bisa mata gaib ntar saya akan memberan peran energi ke Ayu atau A ya kepada merasakan suatu hal energi gaib yang ada di sini kita penggambarannya di mana di mana ini ah kirang awal ya coba di tempat yang lebih enak gitu ya ayah ah berata ini juga perusahaan mata gaib selain juga ada seperti pemukiman-pemukiman ya warga ya jauh ya iya iya jauh-jauh sekali yang lainnya hutan semua semua disini ya bawakan semua Assalamualaikum Waalaikumsalam hadir ini udah merasa ya udah berasa sekali ya udah kita coba akhir Raksa Dewa coba kita apa penggembaran dulu ya orang dulu ya 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 itu biar ntar interaksinya aja di apa di ya sudah sesudah ada apa-apa gitu ya ya di belas sana aja iya 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 tim mata gaib channel Ayo kita ikuti kita coba manifestasi energi dari penggambaran tersebut ya Alhamdulillah kita di teman-teman ya di sini aja coba coba kita ada itu kalau tetap perempuan yang tadi ya ya betul yang perempuan yang tadi sudah datang ya 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 mungkin mungkin kalau dia seperti itu noni Belanda yang dibuang di sini mungkin kita akan coba gambarkannya dia dia ini mau bagaimana ini posisinya posisinya kita gitu aja aja ya kita aja ya coba sabdo mau kalian ngomong-ngomong nggak coba saya coba interaksi aja lah ya kan gitu ya kita coba Oh di sini udah udah berasa ada getaran energi juga di belakangnya akan gitu hati-hati oleh bales bismillahirrahmanirrahmanirrahim Sukmabu Bismillahirrahmanirrahim Sukmabu 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 ke Jaga Geni lagi proses manifestasi perwujudan dari sebuah lukisan ya beliau lagi coba melukis ya dari hasil manifestasi energi yang tadi diceritakan oleh Mbak Ayu sesok perempuan yang memang disini perlu kita doakan seperti itu karena di sebelah sana itu kita juga sudah bermunculan sesok asa-asta yang berminusplasi dari suatu energi perwujudannya seperti itu ini lagi dipisualisasikan lewat penggambaran yang memang mukanya itu kalau menurut saya itu sangat jelek sekali nanti kita coba tunggu selesai prosesnya pelukisan dari Kijaga Geni tersebut coba simak sekolah dan itu memang sangat luar biasa ininya tuh panjang ya gitu panjang ininya sangat seram gitu kan ya itu rambutnya panjang gitu tapi ya untuk mungkin kita didoakan lah ya kan gitu kita simak tim Matagayu Channel proses dari pada manifestasi perwujudan sebuah lukisan sebuah lukisan mari kita jaga geni dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.